Bu, saya mau jualan dulu ya Bismillah dulu ya Roti gampang Roti Itu yang ngerasa apa Bu? Yang ngerasa keju Ini yang topesnya berapa ini? Itu yang 25 Ini original ya? Iya Ini yang keju Ini yang keju Roti gampang Roti gampang Roti gampang 10 atau 12 ya? 12 aja deh 12 aja 12 Kampur Kembalian ya 150 ya Borong pak Borong aja lah Buat ini buat Ngopi-ngopi ntar 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 aja 10 aja udah ya? Pas ya Hai guys Saya mau coba bikin roti gampang dari awal Penimbangan 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 roti Tepung terigu ya? Tepung terigu ya? Tepung terigu ya? Pembuatannya Sebenarnya dari Asli dari tepung terigu Kita akan Membongkar semua Mitos bahwa Roti gampang itu Dari roti bekas Ternyata 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 Rotinya roti Fresh ya pak? Fresh Asli dari tepung terigu Oh ini dibikin kayak Lingkong Kolam ya? Kolam ya? Kolam nanti kita Masukin Gula merah Yang sudah Di Masak Didinginkan Ini kurang lebih Takangannya berapa nih pak? Ini 2 kilo Gula merah 1 per 4 Gula pasir Gula pasir Buat Pemanis Sama Apa Untuk Tahan lama Sampai habis Sampai habis Nanti bumbu Soda kue Oh ini Soda kue Berapa nih pak Soda kue 150 gram Kita kocok Sampai liur ya Sampai larut semua Ini kenapa saya masukin sini Buat Memperhencer Supaya si gula Dapat semua Masukin Ya Sudah beres Ini Kita masukin bumbu yang lain Ini Kayu manis ya Kayu manis Kayu manisnya berapa gram? Kayu manisnya 0,5 gram Ya 0,5 gram Ya Terus Kita masukin Margarin Margarin 750 gram Kita masukin Dalam ukuran terigu 4 kilo Gula merah 2 kilo Baru kita Pengadukan biar merata Baru kita Pengadukan biar merata Kentalanya Pas buat bisa digulung apa belum Ini masih agak bercair ya Kurang begitu Pas 4 kilo gula 3 4 kilo Terigu Tepung terigu 2 kilo Gula merah Ini hasilnya Jadi kurang lebih 400 piece Sampai Kerasa Pas aja Buat digulung Nanti Tidak lengket Kena Meja Sama Kena tangan Ini Kita Udah cukup kan ya Udah Pas buat digulung Nanti kita Penimbangan 550 Keju Keju Parut Dicampur Sama Margarin Dan Serigu Keju 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 Kejunya di Gulung Masukin ke Ini Baru kita Lipat Oh jadi panjang Pak jadi panjang kurang lebih 2 meter ya tanda buat yang original di cacah kali jadi tidak perlu diukur cuma dengan piling ini jadi 32 pergulung yang ini yang keju kalau yang original 27 Hai Oke jadi selanjutnya sama saya Dudi proses selanjutnya ke adonan yang setelah selesai dipotong tadi akan kita kasih di loyang terus dioles selanjutnya pembakaran jadi proses peloyangan itu bisa dicampur ah nggak papa nggak masalah antara rasa keju dan original karena nanti perbedaannya pas saat pemakingan jadi ini untuk mempercepat satu loyang itu isinya 80 piece proses penempatan loyang pun nggak bisa asal gitu karena nanti bentuk akhirnya mengikuti pas saat diloyang ini dan ini ada jaraknya ya jaraknya balik lagi pakai piling yang penting saat dia ngembang yang nanti enggak dempet jadi tahap yang paling sulit dalam pembuatan gambang itu yang mengerol tadi yang paling jelas untuk ukuran ujung ke ujung meja makanya ditimbang 550 gram tadi selesai di loyang kita persiapkan untuk pemolesan gambang untuk proses pemolesan kita yang perlu kita siapkan telur sama panili plus wijen dikocok seperti biasa tujuan pemakaian telur yang pertama agar bubuk wijennya nanti menempel pada permukaan roti gambangnya terus yang kedua nanti si setelah matang roti gambangnya akan mengkilap betul jadi biar toh bahasanya kalau anak sekarang biar glowing jadi ini skincarenya pakai masker telur untuk loyang kecil ini isinya 50 piece nah ini loyang yang awal dulu saat nanti seumur sama open yang akan kita gunakan untuk pemakaian yang 80 piece itu emang penambahan di loyang baru jadi pemolesan dibikin dua kali biar si telurnya enggak keburu kering jadi jumlah 80 piece ini yang pertama kita kita oles 40 piece hasil wijen betul tujuannya dua kali moles telur itu biar enggak keburu kering kalau langsung dipoles telur dulu nanti dia keburu kering wijennya akan nempel ke permukaan gambangnya dua kali pemolesan nih Aduh Dini dua kali ya dua kali pemolesan oke AAP fun packnya yang nanti open yang akan kita gunakan itu usianya mungkin lebih dari anak-anak sekarang karena kurang lebih tahun 2000-anak selanjutnya untuk pembakaran kita siapin dulu opennya jadi agak karena masih manual jadi untuk mendapat suhu 200 derajat nanti kita ada proses menunggu api 25 tahun usia open ini saat temperaturnya udah mencapai kapasitasnya sendiri si open ini muat satu loyang besar satu loyang kecil jadi 130 dikali dua atas dan bawah karena untuk bawah ini ini proses pematangan atasnya nanti dipindah ke atas untuk proses pematangan bawahnya jadi setiap kali pembakaran itu total 260 piece gambang Oke jadi yang setelah matang sempurna begini penampakannya jadi udah matang atas sama bawah cirinya apa nih ya kalau udah matang lah dia berwarna saya kecoklatan terus yang dibilang glowing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Ibu Desiha Pitalia pemilik home industry Roti Gambang Saarina Roti Gambang Saarina mulai tahun 1998 saya berjualan di apa keliling di sekitar rumah terus anak-anak banyak yang tertarik ingin jualan berkeliling juga pada tahun 2000 dinamakanlah Roti Saarina kalau dalam bahasa Sunda namanya artinya sesempatnya tapi sekarang Alhamdulillah jadi seharusnya mungkin Roti Gambang Saarina ini adalah usaha warisan dari Al-Mahrum ayah saya yang diturunkan sama suami saya yang bisa belajar pelan-pelan tadinya dari tahun 2000 tahun 2000 berproduksi sekitar 4 kg terigu sekarang Alhamdulillah sudah mencapai 20 kg terigu sejak Alhamdulillah viral Roti Gambang Saarina di salah satu media sosial terus stasiun TV banyak yang meliput juga penjualannya Alhamdulillah jadi membeludak jadi Alhamdulillah banyak pemesan-pemesan online dari luar kota ingin dikirim melalui online anak-anak juga keliling jadi orang-orang sudah pada tahu Roti Gambang ini udah viral gitu untuk pemesanan Roti Gambang Saarina ini via online bisa ke nomor 085-6767-9100 dengan saya Ibu Desi Apitalia bisa dikirim melalui ekspedisi Alhamdulillah sudah kalau untuk yang sekarang sudah sampai Aceh Malang Surabaya ke Makassar untuk daerah kalau untuk luar negeri Alhamdulillah saudara-saudara kalau pulang suka bawa yang ke Amerika adik kandung saya ke Jepang suka bawa bibi saya ke Malaysia Singapura suka bawa terus Alhamdulillah yang terakhir kakak saya bawa ke Umroh buat ke Mekah juga udah sampai untuk sekarang omsetnya sampai sehari mencapai 2 juta rupiah pemesanan reseller karena saya pakai minimal ordernya sampai 20 bungkus per sekali pemesanan untuk jumlah belanja sekitar seminggu yaitu terigu gula bisa mencapai 2 juta rupiah untuk roti gambang Saarina tersedia dalam 2 varian rasa original dan rasa keju untuk harganya yang dikemasan pot 10.000 rupiah dan untuk kemasan toples seharga 25.000 rupiah harapan saya untuk roti gambang Saarina ini mudah-mudahan bisa punya outlet sendiri jadi anak-anak yang mau kelilingnya tambah banyak usahanya tambah maju lagi tambah berkah lagi buat teman-teman langsung lapar yang penasaran belum mencoba roti gambang Saarina silahkan mampir ke Bogor di babakan sirna RT2 RU9 no.14 Halo nama aku Fadil, Fadil senang dapat uang tambahan roti gambang seperti ini mungkin laluan mencoba berapa ini diambung terkini menangis terkini menangis